Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Sahabatku sekalian Pada Video saya yang sebelumnya Saya Menyampaikan tentang Larangan dan sanksi Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Dan Sekarang Saya akan lanjutkan Dengan Larangan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghakusan Kekerasan dalam rumah tangga Sebelum Membahas Larangan Dan sanksi bagi pelaku Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga Kita harus tahu terlebih dahulu Apa itu kekerasan fisik Yang dimaksud dengan kekerasan fisik adalah Perbuatan yang mengatibatkan ketakutan Hilangnya rasa percaya diri Hilangnya kemampuan untuk bertindak Rasa tidak percaya Dan Atau Penderitaan fisik berat Pada seseorang Kekerasan fisik ini Merujuk pada Serangan Kondisi mental seseorang Berkaitan Dengan batin Atau Sesuatu yang terdapat Di dalam hati Jiwa Atau Perasaan seseorang Larangan Melakukan Kekerasan fisik Terhadap Orang Yang berada Dalam Lingkup rumah tangganya Terdapat Dalam Pasal 5 Huruf B Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Dalam Pasal tersebut Dikatakan Setiap orang Dilarang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga Terhadap Orang Dalam Lingkup Rumah tangganya Dengan Cara Kekerasan Psikis Kekerasan Psikis ini Dapat berupa Membentak Suami Membentak Istri Atau Istri Membentak Suami Atau Suami Istri Membentak Anak Atau Orang Yang berada Dalam lingkup Rumah Tangga Tersebut Kemudian Contoh lain Yaitu Mengancam Seperti Mengancam Akan Ditembak Mengancam Akan Memukul Mengancam Akan Menendang Atau Diancam Akan Dibunuh Diancam Akan Dibakar Dan Ancaman Ancaman Lainnya Kemudian Mendiamkan Merendahkan Menghina Marah Marah Membatasi Atau Melakukan Pembatasan Sosial Menuduh Mengejek Memaksa Memaki Dan Masih Banyak lagi Kekerasan Kekerasan Sikis Lainnya Yang Akibat Dari Kekerasan Sikis Ini Mengakibatkan Penderitaan Berat Berupa Penderitaan Batin Atau Hati Atau Jiwa Seseorang Seperti Hati Menjadi Telukat Hati Menjadi Tersakiti Membuat Hati Jadi Kelisah Tidak Tenang Timbul Perasaan Dendam Menimbulkan Ketakutan Hilangnya Rasa Percaya Diri Hilangnya Harga Diri Hilangnya Kemampuan Untuk Bertindak Dan Rasa Tidak Berdaya Kekerasan Sikis Ini Tidak Boleh Dianggap Penteng Atau Dianggap Premi Tidak Boleh Disepelekan Atau Diabaikan Memang Kekerasan Sikis Ini Tidak Kelihatan Lukanya Akan Tetapi Bagi Korbannya Perbuatan Tersebut Mengakibatkan Rasa Tidak Nyaman Dan Bisa Berakibat Penderitaan Sikis Berat Kalau Hal ini Terjadi Terus Menerus Dan Jika Tidak Segera Diatasi Bisa Berdampak Pada Kondisi Kejiwaan Seseorang Dan Tidak Jarang Berakhir Dengan Kematian Selain Itu Kekerasan Sikis Juga Bisa Menjadi Sebab Awal Terjadinya Kekerasan Fisik Contoh Ada Suami Berselisih Dengan Istri Suami Kemudian Marah-marah Dengan Istri Kemudian Istri Emosi Tidak Terima Dimarahi Kemudian Istri Pun Membalas Dengan Marah-marah Kepada Suami Keduanya Sama-sama Marah Hingga Keluar Kata-kata Kasar Saling Saling Mencaci Saling Menyalahkan Hingga Keduanya Menjadi Emosional Nah Di saat Kondisi Emosional Seperti ini Biasanya Akan Diikuti Dan Berlanjut Dengan Kekerasan Fisik Seperti Menampar Memukul Atau Melempar Barang-barang Rumah Tangga Dan Lain-lain Kemudian Yang perlu Diketahui Bahwa Suatu Tindak Pidana Diklasifikasikan Sebagai Perbuatan Yang melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Apabila Pelaku Maupun Korbannya Termasuk Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Meliputi Suami Istri Dan Anak Termasuk Anak Angkat Dan Anak Tiri Kemudian Orang-orang Yang mempunyai Hubungan Keluarga Dengan Suami Atau Istri Dan Orang Yang Bekerja Membantu Rumah Tangga Dan Mengetat Dalam Rumah Tangga Tersebut Selanjutnya Bagaimana Membuktikan Bahwa Telah Terjadi Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Pembuktian Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Tidak Semudah Pembuktian Kekerasan Fisik Kekerasan Fisik Bisa Dilihat Dengan Kasat Mata Seperti Ada Bekas Luka Atau Ada Luka Akan Tetapi Kekerasan Psikis Hanya Bisa Dirasakan Sakitnya Oleh Korban Karena Yang Luka Atau Sakit Bukan Fisiknya Melainkan Batin Hati Atau Jiwanya Salah Satu Pembuktian Yang Dapat Dilakukan Adalah Melalui Pisum Ad Repertum Psikiatrik Yaitu Keterangan Mengenai Kondisi Psikologis Seseorang Yang Disertai Kemungkinan Yang Menjadi Sebab Sebabnya Sedangkan Mengenai Alat Bukti Terjadinya Kekerasan Psikis Pada Pasal 55 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Keterasan Dalam Rumah Tangga Telah Memberikan Kemudahan Pembuktian Yang Menyatakan Bahwa Sebagai Salah Satu Alat Bukti Yang Sah Keterangan Seorang Saksi Korban Saja Sudah Cukup Untuk Membuktikan Bahwa Terdakwa Bersalah Apabila Disertai Dengan Suatu Alat Bukti Yang Sah Alat Bukti Yang Sah Bisa Berupa Keterangan Saksi Ada Saksi Yang Menyaksikan Bahwa Telah Terjadi Kekerasan Psikis Kemudian Bisa Juga Bukti Yang Sah Lain Yaitu Keterangan Ahli Bisa Berupa Keterangan Dokter Keterangan Psikolog Dan Alat Bukti Bisa Surat Petunjuk Atau Keterangan Terdakwa Kemudian Bagaimana Sangsi Bagi Pelaku Kekerasan Psikis Sangsi Bagi Pelaku Kekerasan Psikis Yaitu Pidana Penjara Paling Lama 3 Tahun Atau Denda Paling Banyak 9 Juta Rupiah Ini Diatur Dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Akan Tetapi Jika Kekerasan Psikis Yang Dilakukan Oleh Suami Terhadap Istri Atau Sebaliknya Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Atau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan Jabatan Atau Mata Pencaharian Atau Kegiatan Sehari-hari Pelaku Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama Empat Bulan Atau Denda Paling Banyak 3 Juta Rupiah Ini Diatur Dalam Pasal 45 Ayat 2 Dan Ini Masuk Dalam Delik Aduan Delik Diartikan Sebagai Perbuatan Pidana Peristiwa Pidana Tindak Pidana Atau Suatu Tindakan Yang Melanggar Hukum Jadi Delik Aduan Adalah Delik Yang Hanya Bisa Diproses Apabila Ada Pengaduan Atau Laporan Dari Orang Yang Menjadi Korban Tindak Bidana Jika Istri Yang Menjadi Korban Kekerasan Psikis Dari Suami Maka Istrilah Yang Mengadu Atau Melaporkan Atau Sebaliknya Intinya Korban Yang Mengadu Atau Melaporkan Kemudian Apakah Orang Lain Bisa Melaporkannya Bisa Tentu Dengan Surat Kuasa Korban Memberikan Surat Kuasa Kepada Orang Lain Untuk Melaporkan Kekerasan Yang Terjadi Pada Dirinya Pada Delik Aduan Ini Korban Dapat Mencabut Laporannya Kepada Pihak Yang Berwenang Apabila Di Antara Mereka Telah Terjadi Suatu Perdamaian Pada Intinya Terhadap Pelaku Delik Aduan Hanya Bisa Dilakukan Proses Hukum Atas Persetujuan Korbannya Jika Pengaduannya Kemudian Dicabut Selama Dalam Jangka Waktu Tiga Bulan Setelah Pengaduan Diajukan Maka Proses Hukum Akan Dihentikan Dan Setelah Melewati Tiga Bulan Dan Pengaduan Tidak Dicabut Atau Tidak Dicabut Setelah Melewati Waktu Tiga Bulan Proses Hukum Dilanjutkan Sahabatku Sekalian Demikian Larangan Dan Sanksi Kekerasan Psikis Dalam Lingkup Rumah Tangga Semoga Bisa Saya Lanjutkan Dengan Menyampaikan Larangan Dan Sanksi Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga Lainnya Mudah-mudahan Kita Termasuk Keluarga Yang Sakinah Mawadda Warahmat Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Harajah Kerim 3 Bers Mawadda Uber